Oke, kami sudah berkeliling ke stasiun kalian, melihat sisa olahan dan sisa bahan dari makanan yang kalian sajikan. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sangat buruk. Baik, saya akan menyebut beberapa nama dan nama tersebut yang saya sebutkan. Silahkan meninggalkan galeri MasterChef, langsung ke Pressure Test. Yang pertama, Dhaniar. Dhaniar, Pressure Test lagi, dah biasa. Karena makanan kamu, hidangan kamu di challenge ini, signature dish 60 menit tidak selesai. Silahkan keluar galeri ini dan langsung masuk ke Pressure Test again. Dunia mau runtuh, udah yang sedih, udah yang kecewa, udah semua campur jadi satu. Karena apa? Ini udah Pressure Test ketiga. Aku gak ngerti deh, di Pressure Test ketiga ini aku bakalan bisa tetap bertahan atau enggak. Selama saya menjuri di Galeri MasterChef Indonesia, tidak ada kontestan yang menambahkan kondimen di piringnya, di mana waktu sudah selesai. Dan orang tersebut, kedua yang akan masuk ke Pressure Test, Christina. Christina masuk Pressure Test? Rasain tuh, curang sih. Untuk yang lainnya, jika kami panggil namanya, silahkan maju ke depan. Yang pertama adalah Dave. Pas bawa makanan ke depan nih, baru kepikiran kenapa potongan ayam tuh cuma segini-gini. Baru, wah ini kayak potongan si Christina kemarin, wah bakal jadi kasus nih. So, apa ini Dave? Itu tempe aku marinate, pakai Dior MasterChef, terus ada carrot puree sama chicken breast aku slice. Ini dua ayam ya? Iya, Chef. Tempe? Iya. 60 menit. Oke, Dave. Iya, Chef. Ini adalah challenge zero waste. Ya. Menyianyiakan sedikit mungkin. Kamu mengambil ayam yang dada ayam. Iya, dada ayam. Saya itu sangat bingung kamu bisa memotong sekecil itu dari bagian mana. Lebih ceking dari kelingking saya. Itu dari bagian yang bawahnya, Chef. Jadi tendrolin aku lepas, baru aku ambil slice panjang. Why? Gue hampir 21 tahun saya berkecimpung di dunia kuliner, di professional kitchen. Saya menemukan potongan seperti itu. Dari dada ayam seperti itu. Challenge ini adalah salah satunya masak hidangan signature kalian. Hidangan signature itu adalah hidangan yang dibagakan. Saya tanya, apa yang dibagakan dari piring situ dari kamu? Mungkin tempenya bisa, Chef. Saya mungkin akan menjawab yang sama, Amin. Siapa yang tidak suka tempen, poinnya bukan di situ. Juri hanya senyum-senyum, dan balik lagi senyum-senyum itu abu-abu. Nggak ketahuan itu bisa jelek, jelek banget. Itu bagus atau bagus banget. Ini kayaknya sih jelek banget nih kenanya nih senyumnya. Saya nggak ngerti pikiran kamu gimana sih, Dave. Kemarin di challenge 30 menit, Dada ayam kamu menggunakan dengan baik segitu gedenya buat chicken parmigiana. Sekarang, nama hidangan ini apa? Tempe mustard with carrot puree. Terus kenapa ada ayam ya? Ingat ya, waste ini bukan hanya karena sisa olahan. Tapi kamu nge-waste daripada dada ayam yang sangat indah. Itu salah dari segala penjuru mata angin. Mau dilihat dari atas, bawah, kiri, kanan, barat, daya, semua salah aja udah. Saya paling benci dengan orang wasting my time. Kamu bilang kamu suka makanan itu, ambil sendok berdiri dan makan di situ. Nggak, saya tidak suka sih. Kemarin saya udah bilang, Kenapa kamu masak makanannya kalau kamu nggak mau makan? Jadi nggak mau makan ini? Baik, saya makan sih. Berdiri di situ. Nah, this is stupid. Ya, ngarek ya. Nah, this is stupid. If you wanna call it, call it. Garek ya. Dave, gini deh. Kamu setuju nggak dengan semua kritik yang barusan kita bilang? Jadi kamu akui semua mistake di dish kamu ya? Saya akui, ya. There's no point kamu makan. Just let him stop. It's okay. If you wanna call it, call it. Stop. It's okay. Balikin piringnya. Look, Dave. Mungkin di mata kalian sadis, tegas. Tapi kalian selalu juga menyiksa kami di sini. Kami sadar kalian itu adalah koki amatir. Tapi koki amatir pun pun... I want people to be better. Tapi kalau terus-terusan menjengkelkan kami juga, sampai kapan kita bisa tahan? We're looking for the best. Apakah itu yang terbaik kamu kasih? Kita, Chef. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.